Peristiwa pilu dibalik kehamilan Syahrini, Aisyah Rini ungkap istri Reino Barak dua kali keguguran. Kola seunggahan Syahrini dan Reino Barak. Fakta pilu dibalik kehamilan Syahrini, Aisyah Rini kuak istri Reino Barak dua kali keguguran. Penyanyi Syahrini sedang berbahagia. Dia kini mengandung anak dari pengusaha Reino Barak. Kehamilan penyanyi yang akrab di Sapa Inses itu sudah berusia tujuh bulan. Meski begitu, ada fakta pilu dibalik kabar bahagia kehamilan Syahrini itu. Ternyata, sebelumnya, Syahrini pernah dua kali keguguran. Hal tersebut diungkapkan oleh Aisyah Rini, adik Syahrini saat mengungkapkan perasaan senang akan kehamilan sang kakak. Pas dikasih tahu hamil, ih Masya Allah semoga yang ini dijaga. Karena kan udah dua kali. Jadi ini yang ketiga, ungkapnya belum lama, dikutip selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Dikatakan Aisyah Rini, istri Reino Barak itu sempat hamil saat dua bulan menikah. Jadi hamil pertama tuh setelah nikah dua bulan kalau nggak salah. Tapi kadarullah Allah belum kasih izin, kata dia. Setelahnya, Syahrini ternyata juga hamil kembali di tahun 2020. Namun nasibnya masih sama. Ia mengalami keguguran. Terus yang kedua tuh 2020 kalau nggak salah dan Allah belum kasih izin, ucap Aisyah Rini. Ia dan keluarga pun berharap kehamilan Syahrini yang ketiga ini bisa lancar hingga persalinan. Nah makanya pas ini dikasih tahu yang ini tuh, kita semua berdoa semoga Allah jaga. Kalau ditanya kaget atau nggak ya karena udah yang ketiga kali. Alhamdulillah Allah jaga, tandasnya lagi. Selain itu, adik Syahrini ini juga yakin kehamilan sang kakak adalah buah kesabarannya selama ini. Percaya sih aku kalau itu, hamil, kuasa Allah ya. Jodoh, maut, rezeki itu kan bisa soal anak atau kesehatan, tuturnya lagi. Melahirkan di luar negeri. Syahrini dan Reino Barak baru saja umumkan kehamilan untuk anak pertama mereka. Kini usia kandungan Syahrini sudah tujuh bulan dan akan melahirkan di Singapura. Dan saat ini ibunda Syahrini berada di Singapura untuk menungguinya sampai melahirkan. Hal itu diungkapkan adik Syahrini, Aisyah Rini yang membocorkan sedikit tentang kehamilan sang kakak, termasuk lokasi Syahrini melahirkan. Aisyah Rini menyebut sang penyanyi akan melahirkan di luar negeri. Kalau untuk lahiran sepertinya di sana, Singapura. Karena, sampai saat ini mama masih di sana menunggu sampai kakak saya melahirkan, ungkap Aisyah Rini, dilansir dari Youtube Cumi Cumi. Baru-baru ini, Syahrini dan Reino Barak menggelar acara pengajian tujuh bulanan. Rani mengatakan jika acara tersebut hanya dihadiri oleh keluarga inti saja. Kalau di foto inses itu memang lagi acara tujuh bulanan dan memang hanya untuk keluarga saja, kata Aisyah Rini. Kabar kehamilan Syahrini sempat simpan siur di media sosial. Sebelum akhirnya, pelatih boxing Reino mengutarakan ke publik jika Syahrini benar-benar hamil. Tak lama, Syahrini akhirnya mengunggah foto dengan perutnya yang sudah membesar ke Instagram. Ibu Reino tak datang. Penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barak baru saja menggelar acara syukuran tujuh bulanan di Singapura. Acara tersebut diadakan secara tertutup bahkan hanya dihadiri oleh keluarga hingga kerabat dekat Syahrini dan Reino Barak saja. Termasuk dihadiri dari salah satu orang tua Reino Barak. Ya hanya Rosano Barak, ayah Pak R.B. saja yang menghadiri acara itu. Sementara Reiko Barak, ibunda Pak R.B. justru absen. Melalui Instagram, Syahrini mengungkap penyebab ibu mertuanya tak hadir di acara tujuh bulanannya. Artis yang akrab di Sapa Inses itu mengatakan jika sang ibu mertua sedang berduka di Jepang. Hal ini disampaikan Syahrini melalui postingannya di Instagram pribadi, at Prinses Syahrini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tentunya rasa syukur ini tak lengkap rasanya tanpa kehadiran ibunda mertua tercinta yang sedang berduka di negeri Sakura. Beber Syahrini melalui caption dilansir banjarmasinpost.co.id, Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024. Tampak dalam postingan Instagram terbarunya, Inses mengunggah foto-foto dokumentasi acara tujuh bulanan. Setelah membagikan foto bersama keluarga inti yang datang dari Indonesia. Giliran Inses mengunggah foto-fotonya dengan keluarga dari pihak suami. Tampak, ada Rosano Barak yang datang jauh-jauh dari Jepang untuk menghadiri acara penting menantunya itu. Terlihat, Inses dan Pak RB sempat berfoto bersama Rosano Barak dan Wati Nurhayati. Sederet teman-teman Syahrini pun menghadiri acara tersebut. Salah satunya adalah Fisanti Han, sahabat Inses dari Malaysia. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh sederet artis yang masih ramai memberikan ucapan selamat atas kehamilan anak pertama Syahrini. Congratulations, kata Sarwenda. Uplot yang banyak teteh, bahagianya nular ke aku, komentar Kiki Saputri. Atalia istri Ritwan Kamil pun juga turut memberikan komentar. Masya Allah teteh, ikut berbahagia. Sehat-sehat ibu dan bayinya ya, tulisnya. Syahrini bersama adik tercinta, Aisyah Rini, yang selalu mendukung sang kakak dalam banyak hal. Bersama Reino Barak juga. Senyum Pak RB terlihat bahagia banget nih, menjelang jadi ayah. Bersama Junita Li Esar. Keduanya dua wanita cantik yang sudah bersahabat dekat. Dengan tamu lainnya yang menyempatkan datang dan membuat Inces bersyukur dengan doa dan kehadiran mereka. Ada Kurai Shihab juga yang sepertinya memberikan kajian di acara ini. Beliau memang sering diundang Reino Barak. Deretan tamu yang hadir nih. Kelihatan seperti para old money ya. Buat yang bertanya kemana mertua Syahrini, ada kabar duka kalau nenek dari Reino meninggal dunia, jadi ibunya tak bisa datang. Sehat selalu Inces sampai persalinan nanti ya. Semoga semuanya lancar. Sehat selalu Inces Sehat selalu Inces Sehat selalu Inces